bukan penyiraman ya teman-teman nah nih ya penyiraman ya finishing ya setelah melakukan tadi penyeplitan ya melapikan media kasih pupuk ya kan kasih vitamin dan sebagainya terakhir adalah finishingnya adalah penyiraman ya teman-teman itu nah ini siram ya oke teman-teman kali ini kita akan melakukan penyeplitan nih teman-teman yaitu penyeplitan monte ya Japan live ya tuh kalian bisa lihat disini pohonnya bagus ya mewah parah disini lagi kita ingin melakukan penyeplitan teman-teman nah karena udah rimbun tuh kan selet baru batang ya sudah rimbun banget ya teman-teman nah ini lagi diperiksa diperiksa dulu untuk akarnya teman-teman karena bahkan kalau mau motong itu kita pasti melihat akara terlebih dahulu ya karena kalau enggak dilihat masa langsung potong yang nanti gimana nutrisi buat pohonnya ya kan maka dari itu di cek dulu dan bisa dapat berapa juga kita bisa dari kita cek dari sini jadi kalau akara banyak terus di atasnya masih ada selak buat di cutting lagi ya dapat lagi gitu jadi ada atasan tengah tengah-tengah bonggol atau bawah paling bawah gitu nah disini masih di cek ya daunnya seperti ini deh ya udah besar udah pecah ini apa ya batang pendek ini tuh batang pendek misalnya kan kalau yang biasa itu batangnya atau jauh-jauh ini batang pendek banget tempel tempel-tempel beda ya lebih berbeda nah disini lagi di best cutting kayaknya lumayan tebal ya temen-temen ininya kalau belum lagi di cek akarnya lagi di akarnya ini sedang di cek dulu nih nih tuh akarnya kalian bisa lihat wuhh besar ya udah berterabut juga dan kita cek di sini tuh waww 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 akarnya sudah rimbun sekali ya ini ini harus ditahan kalau nggak ditahan kayaknya ini kalau iya ini terlalu tukar pangkat ya ni bukti ya kita łÄh kancang banget ya jangan lupa setelah melakukan habis pemotongan menggunakan disini kita menggunakan klonik yang fungsinya itu adalah untuk rangsang akar atau juga buat antibakteri juga gitu ini ini adalah atasan dari montai ini adalah bonggolannya bonggolannya masih di cek cek dulu tapi disini juga bonggol harus dikasih kolet juga untuk sama-sama agar rangsang akar atau biar untuk mendonasi tambah cepat dan juga antibakteri juga biar nggak ada bakteri yang masuk ke pohon tersebut Hai itu nah ini disini kita dapat berapa daun kita lihat disini ada dari batang aja ya kita cek satu dua tiga empat ya empat ya empat ada empat daun nah disini tuh sedang melakukan pengolesan klonik yang dibatang bekas potongannya ini ya bekas petang-petang ini oleh si klonik secukupnya saja nah ini kalau bonggolannya ini agak rusak karena dulu orang pegang-pegang ya karena ini daun paling awal jadi sering dipegang ini gosong jadi kalau ada gosong sedikit alangkah lebih bekerja di pinggir gitu harus dipotong aja jadi biar aman biar enggak menyebar ke daun lainnya nah ini selagi penyediaan media kita pakai pot yang warna orangnya saya enggak tahu apa namanya tapi kita menggunakan pot oran tadi udah dimasukin media udah dimasukin media terus di seprapak media ini dikasih kuradan sama klonik ya habis itu mau di rapihkan ya dimasukkan ke dalam pot ya tadi muntai yang empat daun ini gitu ya sedih yang disini juga ada mantai juga yang ini berapa dong ya gelap sama-sama batang pendek ya yang terakhir sama yang ini juga bagus kok sama-sama bagus itu lebih besar dan udah pecah pecahnya udah bagus nah ini ini juga sama cuman ini lebih apa ya udah namanya daunnya itu lebih kecil atau lebih medium-medium bukan kecil medium medium medium-medium tapi udah pecah ya temen-temen kalau itu udah pecahnya udah bagus banget udah jadi jadi udah pecah udah bolong juga bolong udah banyak jadi udah namanya udah bagus ya udah matang ya atau atau kata orang-orang udah bagus ya udah pecah ini sebenarnya juga udah pecah udah udah nguping kayak gini misalnya tuh juga udah pecah cuman belum bolong kalau ini kan berarti kan bagus banget kalau sudah kecil tapi bolong juga bagus ya karakternya apa unik ya oke kita lanjut juga ini yang melakukan rapihan media dan anginnya disini kenceng banget temen-temen dan anginnya penceng banget ya pada sore hari ini cukup pencang karena sekarang itu musim hujan juga ya temen-temen jadi ya wajar bahwa sanya hari ini agak sedikit anginnya kencangnya dan dari kemarin juga hujan terus jadi ya sudah jadi hawanya adem gitu Nah buat temen-temen yang ingin pesen atau pengen tahu atau pengen bertanya-tanya bisa aja di sini ada Instagram kami di sini Instagram kita ada di sini ya atau bisa baca di kolom deskripsi ada WhatsApp atau lain sebagainya ada di bawah ya tinggal kalian klik aja dan bisa dibaca gitu kalau ingin melakukan pembelian atau ingin melakukan ingin menanyakan sesuatu yang yang tentang pohon boleh itu selagi kita masih bisa menjawab nanti kita jawab ya buat temen-temen nah di sini itu di atasnya dari media tersebut tadi kan sudah rapi nih udah dirapi ini medianya nih ya udah rapi nah kalau milinya udah rapi jangan lupa dikasih puradan juga abis osmocot juga seperti ini di atas ini ya dirapihin setelah itu kalau sudah rapi nah hasilnya seperti ini kalian bisa lihat tuh ya temen-temen wow amazing ya sangat bagus sekali bukan nah jangan lupa juga bonggolnya juga kita pindahin terlebih dahulu nah di sini nah kita lihat bonggolnya juga sama untuk diberikan support sama puradan biar menstabilkan parigatanya dan ada vitamin juga dari pupuk-pupuk kita berarti kita mendapatkan hari ini mendapatkan dua pot ya kita montai ya daunnya nih paling ini terus bonggolnya daunnya ini nah ini yang atas sana nih kita kita cek nah ini daun bawah ah paling bawah naik ke atas lagi daunnya ini nih nih ya udah gede banget ya daunnya udah gede sebenernya sebenernya ini nah ini daun ketiganya tuh udah pecah ya udah pecah nah ini daun keempat ya daun keempatnya ini ya mewah ya mewah nah gitu temen-temen nah ini jadi ya wow 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 bagus ya jadi dapat dua pot monte untuk pada hari ini ya nah gitu ya kita bisa lihat dapat dua pot nah selanjutnya oke temen-temen kali ini selanjutnya adalah penyiraman ya temen-temen nah ini penyiraman ya finishing ya setelah melakukan tadi penyeplitan ya melapikan media kasih pupuk ya kan kasih vitamin dan sebagainya terakhir adalah finishingnya adalah penyiraman ya temen-temen gitu nah ini siram ya juga disiram temen-temen tau ya siram mantap mantap keren-keren ya tuh disiram sampai basah semua ya temen-temen karena biar merata gitu vitamin yang yang ada di kandungan airnya terus dalam nutresi dari kandam atau media yang ada vitaminnya atau ada smoke coat atau ada peradanya gitu biar maksimal ya masa pertumbuhannya biar pohon itu juga bagus ya masa tumbuhnya jadi alangkah baiknya kalau pohon baru yang kayak gini nih yang potongan atas ini ya alangkah baiknya sampai mengucur sampai bawah airnya temen-temen biar nanti nggak ada yang terlewat dari media yang tidak basah dari atas penyiraman ini gitu jadi tetap biar bagus ya nah ini udah selesai kayaknya temen-temen karena tinggal penerusan aja tinggal apa penyiraman saja mungkin video kali video kali ini saya akan akhiri oke buat temen-temen terima kasih yang sudah melakukan menonton video kali ini jangan lupa di like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax